Kisah ini berawal dari dua orang gadis remaja yang baru saja diterima bekerja di sebuah rumah sakit Kita sebut saja namanya Rina dan Dian untuk menyamarkan nama asli mereka Begini kisahnya Rina dan Dian adalah perawat baru di rumah sakit yang terkenal angker di kota Jati Mereka sering mendapat cerita selam dari rekan-rekan kerja mereka tentang hantu-hantu yang menghuni rumah sakit tersebut Namun, karena mereka berdua sangat menyayel Mereka tidak mau percaya begitu saja Suatu malam ketika Rina sedang berjaga datang seorang wanita dengan wajah pucat pasi Rina mengira wanita itu sedang mengalami sakit yang sangat parah Lalu, dokter Bayu menyuruh Rina untuk memeriksa dan nyutnadi si wanita itu yang kebetulan dokter itu juga berjaga bersama Rina Saat Rina hendak memeriksa denyut nadinya Rina berbalik untuk mengambil peralatan Tetapi, ketika Rina menoleh ke wanita tadi Tiba-tiba wanita itu menghilang Lalu, Rina memanggil dokter Bayu dan mengatakan kalau pasiennya menghilang begitu saja Kok bisa sih, Rina? Tadi ada orang di sini Kok sekarang sudah tidak ada? Tanya dokter Bayu Ah, mungkin dia cuma lewat dok Atau mungkin dia sudah pulang Jawab Rina Saat jam istirahat Rina menemukan darah di meja kerjanya Dia pun marah-marah sambil berpikir Siapa yang berani main-main dengan darah di tempat kerja Setelah selesai kerja Rina pulang ke kosannya bersama dia Di perjalanan Rina bercerita pada Rina tentang wanita yang tiba-tiba menghilang itu Dian menyangka bahwa wanita itu adalah hantu Saat Dian mau tidur Dia menemukan darah di bantalnya Padahal Rina saat itu sudah tidur di kamar sebelah Dia juga yakin Dia juga yakin Tidak ada luka di tubuhnya Lalu Lalu Dian mengampiri Rina Dan bertanya Siapa sih yang ngasih darah di bantal gue Lo ya Rin Tanya Dian Tanya Dian Mendengar itu Rina terkejut Dia Teringat dengan darah di meja kerjanya Dia juga melihat darah-darah lain Di dinding Hingga pintu kamar Tanpa berpikir panjang Tanpa berpikir panjang Rina segera mengajak Dian keluar Namun Saat mereka membuka pintu Sosok kuntilanak Dengan rambut panjang Berdiri tepat di depannya Kuntilanak itu meneteskan darah Dari mulutnya Dengan senyum lebar Rina pun teriak kencang Sedangkan Dian menjerit Sambil memeluk Rina Yang ketakutan Di depan pintu kosannya Setelah melihat kuntilanak itu Rina dan Dian berlari sekuat tenaga Keluar dari kosan Mereka berteriak minta tolong Tapi Tidak ada yang mendengar Mereka berusaha mencari Angkot atau ojek Tetapi tidak ada yang lewat Sementara itu Kuntilanak itu mengejar mereka dengan terbang Dia mengeluarkan suara menyeramkan Yang membuat Rina dan Dian semakin ketakutan Akhirnya Akhirnya mereka sampai di sebuah warung Yang masih buka Mereka masuk dan meminta bantuan Kepada pemilik warung Pemilik warung itu kaget melihat berdua Basah kuyuk Ada apa nak Kenapa kalian seperti ini Tanya pemilik warung Tolong kami pak Ada hantu di kosan kami Dia mengejar kami sampai disini Jawab Rina Hantu Hantu apa Pemilik warung Kembali bertanya Kuntilanak pak Dia berwajah pucat Dengan rambut panjang Dia meneteskan darah dari mulutnya Jawab Dian Wah Itu hantu yang sering muncul di rumah Sakit kota jati kan Kayaknya kerja disana ya Tanya pemilik warung Iya pak Kami perawat baru disana Tapi kami tidak percaya Dengan cerita hantu disana Kami pikir Itu cuma omong kosong Jawab Rina Nah Sekarang kalian tahu sendirikan Hantu-hantu di rumah sakit itu Memang nyata Mereka suka mengganggu orang-orang Yang tidak percaya pada mereka Kalian harus hati-hati nak Kata pemilik warung Tapi Bagaimana kami bisa pulang pak Hantu itu pasti menunggu kami di luar Kata Dian Tenang nak Saya punya solusinya Saya akan menghubungi teman saya Yang bisa mengusir hantu Dia akan datang secepatnya Sementara itu Kalian bisa istirahat disini Kata pemilik warung Rina dan Dian mengucapkan terima kasih Kepada pemilik warung Mereka merasa beruntung Masih ada orang baik Yang mau menolong mereka Mereka pun Duduk di Sebuah meja Dan memesan minuman hangat Mereka berusaha Menenangkan diri Sambil Menunggu Teman pemilik warung Datang Sementara itu Di luar warung Kuntilanak itu Masih mengintai mereka Dia tidak bisa masuk ke warung Karena ada jimat Yang melindungi warung itu Dia pun Marah Dan frustasi Dia ingin sekali Membunuh Rina dan Dian Yang telah Mengeceknya Dia pun Mencari cara Untuk masuk ke warung Dia melihat Ada kabel listrik Yang menghubungkan warung Dengan tiang listrik Dia pun Mendapatkan ide jahat Dia berencana Untuk memutus Kabel listrik itu Dan menyebabkan Kebakaran di warung Dia pun Terbang ke arah Kabel listrik Dia mencangkram Kabel itu Dengan tangannya Dan giginya Namun Dia tidak menyadari Bahwa kabel itu Masih menyala Dia tersengat listrik Dan terpental Ke tanah Dia merasakan Sakit Yang luar biasa Dia melihat Tubuhnya terbakar Dan mengeluarkan asap Dia pun Menjerit Kesakitan Suara jeritanya Terdengar Sampai Kedalam warung Rina Dan Dian Mendengar Suara itu Mereka pun Keluar Untuk melihat Apa yang terjadi Mereka tergejut Melihat Kuntilanak itu Tergeletak Di tanah Dengan tubuh Terbakar Mereka Tidak percaya Bahwa hantu Itu bisa mati Ini mungkin Kesempatan kita Untuk kabur Kata Rina Iya Ayo cepat Siapa tahu Dia masih hidup Kata Dian Mereka pun Berlari Meninggalkan Warung Mereka Mencari Kendaraan Yang bisa Mengantar Mereka Ketempat Yang Ahmad Di tengah Jalan Mereka 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 Dia adalah Seorang Dukun Yang Bisa Mengusir Hantu Dia pun Heran Melihat Rina Dan Dian Berlari Dengan Panik Dia pun Menanyakan Apa yang Terjadi Rina Dan Dia pun Menceritakan Semua Yang mereka Alami Mereka Juga Mengatakan Bahwa Kuntilanak Itu Sudah Mati Dukun Itu pun Kaget Dia Tidak Menyangka Bahwa Kuntilanak Itu Bisa Mati Dengan Cara Seperti Itu Dia Mengajak Rina Dan Dian Kembali Ke Warung Dia Ingin Memastikan Bahwa Kuntilanak Itu Benar Benar Mati Mereka Pun Kembali Ke Warung Mereka Melihat Kuntilanak Itu Masih Terletak Di Tanah Dengan Tubuh Terbakar Dukun Itu Pun Mengambil Sebatang Bambu Dia Menusukkan Bambu Itu Kedada Kuntilanak Itu Tiba 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 Kuntilanak Itu Bergerak Dia Membuka Matanya Dan Melihat Rina Dan Dian Dan Dukun Itu Dia Mengeluarkan Suara Terakhirnya Dia Mengutup Mereka Semua Kalian Akan Menyesal Telah Membunuhku Aku Akan Kembali Kepada Kalian Lalu Dia Menghempuskan Nafas Terakhirnya Tubuhnya Pun Terbakar Menjadi Debu Rina Dian Dan Dukun Itu Tergejut Mereka Tidak Tahu Apa Yang Dinas Kutukan Kuntilanak Itu Mereka Pun Berdoa Semoga Kuntilanak Itu Tidak Kembali Mereka Juga Dijanji Untuk Tidak Pernah Kembali Rumah Sakit Itu Mereka Pun Mencari Pekerjaan Baru Di Tempat Yang Lain Mereka Berharap Bahwa Mereka Hidup Tenang Tanpa Gangguan Hantu Lagi Namun Mereka Tidak Tahu Bahwa Kutikan Kuntilanak Itu Tidak Akan Pernah Hilang Hantu Hantu Lain Yang Tinggal Di Rumah Sakit Itu Akan Mengincar Mereka 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 Mereka